Halo guys, kembali lagi dengan saya ValesCraft Oke guys, jadi video kali ini saya akan showcase bom mob addon super mantap Coy, wadah pasir di minecraft Oke guys, jadi bom addon kali ini ya super mantap banget Coy pokoknya ya, karena khususnya bagi kalian yang suka bermain survival di minecraft ya, jadi mob addon ini sangat berguna untuk bom bunuh para mobs yang ada di malam hari ataupun siang hari ya guys, dan khususnya bagi kalian yang suka bermain survival ya, ini sangat membantu kalian oke guys, jadi cara untuk men-spawnnya mudah banget, kalian buka inventory kalian, lalu kalian ke bagian sini ya nah, ada tulur spawner ini dan boom, itu guys, kalian bisa lihat ya, disitu ada robot dan sebuah laser ya, senyata laser Coy, waduh oke, disini ada robotnya dan lasernya guys oke guys, ya, jadi untuk bagian pelurunya kalian ke bagian sini dan ini dia guys, ya, jadi pelurunya ini adalah perubahan dari enerfol ya, di enerfolnya dirubah menjadi sebuah peluru Coy, waduh oh iya guys, dan ya untuk mungkin ada block ya, sedikit block oke guys, dan yang pertama untuk lasernya dulu ya oke, lasernya ini akan secara otomatis terpasang di punak kalian ya guys dan ya, saya mungkin akan mengurungnya dulu Coy, waduh oke guys, dan mari kita spawn untuk bagian lasernya ya 1, 2, dan boom, ini dia guys, kalian bisa lihat Coy, lasernya loncat-loncat guys, waduh ya oke, dan ini akan secara otomatis terpasang di punak kalian guys nah, itu kalian bisa lihat ya ini sudah terpasang di bagian kanan saya ya oke, dan mungkin satu lagi ya Coy, kayaknya nah, ini dia oke, upakah sudah terpasang dan ya, ini terpasang guys oke, dan saya akan melihatkan bagaimana cara fungsi dari laser ini ya oke guys, kalian bisa lihat disini ya senjata lasernya sudah terpasang keduanya di punak saya guys nah, mari kita spawn sebuah mob yaitu saya akan menggunakan khas ya nah, laser ini akan secara otomatis menembak ini Coy, waduh nah, itu dia guys kalian bisa lihat tuh ada lasernya-lasernya guys nah, kayak gitu ya dan ini waduh kenapa Coy oke, temak guys temak waduh waduh waduh, ini bisa mati guys ini guys waduh, ini kapur dulu Coy waduh, ini kenapa lasernya mau nembak guys kayak tadi ya oke, nembak Coy oke guys dan ini dia adalah yang bagian kalian tunggu-tunggu ya yaitu robotnya Coy oke, mari kita spawn guys 1, 2, dan boom waduh buset keren banget guys pokoknya ya ini besar juga ya guys waduh oke guys dan ya, seperti inilah bentuk dari robotnya guys dan ini ya keren banget Coy waduh, kalian bisa lihat guys ya, kalian wajib download guys pokoknya ini keren banget ya oke, dan ya saya sudah ber-armor dan mari kita mencoba menaiki robot ini guys oke, seperti ini Coy ya tampilannya juga rapih ya guys gak ya, gak acak-acakan Coy waduh ya oke dan ya, untuk apabila kalian menaiki robot dan lasernya juga masih tetap terpasang ya guys nah, seperti ini dan ya, untuk cara mengendarainya juga cukup mudah ya kayak kita mengendarai seekor kuda ya guys nah, lihat guys waduh set larinya juga cepet guys nah, oke untuk bagian loncat juga guys ini agak lumayan cukup tinggi guys kalian bisa lihat di sini oke, dan oh buset Coy mantap oke guys jadi pokoknya ini keren banget ya kalian juga bisa mendengar suara langkahnya guys oke, mantap banget ya guys ada suara langkah kakinya Coy oke, mari kita coba peluru ini Coy waduh ya oke guys kita coba tembak terus ekonomi ya tembak Coy buset gagal-gagal guys waduh masih pemanasan Coy waduh oke tembak buset guys kalian bisa lihat guys ubangnya sebesar ini Coy waduh ya ini pokoknya asli guys sumpah keren banget ya oh ini ada ravine ya wuh buset ini keren banget guys enerponnya diubah jadi tembakan super mamang aduh ya oke sudah ada doma Coy tembak lagi guys ini pokok asli guys sumpah keren banget guys waduh ya oke tembak lagi Coy waduh langsung modar waduh modar guys wah disini ada ini ya biasanya ada villager ya oke guys ini keren banget kapan dia dan ya kalian juga bisa dengar suara tembakannya guys nah ini dia buset makin mantap aja guys udah kayak real kita naik robot guys waduh ini sumpah guys keren banget ya kalian wajib download guys oke dan ya saya akan memperlihatkan keunggulan satu wajib dari robot ini ya oke guys dan ya kelebihannya lagi dari mob addon robot ini adalah dia memiliki darah yang cukup tebal ya guys kalau iron gelom itu memiliki 100 darahnya ya dan ini 300 waduh buset guys ini tebal banget ya darahnya 3 kali lipat dari iron gelom guys waduh ya oke guys dan apabila waktunya kalian ubah ke malam hari ya seperti ini guys nah kalian ubah waktunya ke malam hari dan boom oke robotnya akan berkilauan ya guys berkilauan berupa merah dan biru warnanya ya oke dan ini keren banget guys sumpah guys waduh ya oke dan mungkin saya akan ubah lagi ke siang hari ya karena kalau marah malam itu nanti creepernya banyak yang spawn ya ya jadi mob addon dari robot ini itu berupa dari creeper ya guys yang diubah menjadi robot seperti ini coy waduh ya oke guys dan mungkin langsung aja ya saya akan memberikan kepada kalian sebuah tutorial bagaimana caranya memasang mob addon robot ini di minecraft kalian ya guys oke guys jadi ya yang pertama kalian lakukan adalah kalian download dulu texture pack atau resource pack dan bihar pack nya dulu ya guys dan ya saya akan sediakan linknya di deskripsi oke jadi link di deskripsi saya itu kalian itu pas kalian pencet itu langsung akan masuk dan atau terbawa ke sini ya guys kemudian kalian geser ke bagian bawah sini ya nah ke bagian bawah sini dan ini deh guys kalian download zip nya ya dan ini zip itu merupakan resource pack dan di power pack nya guys kalian tinggal pencet aja coy dan ya kebetulan saya sudah mendownloadnya langsung aja kita buka aplikasi yaitu buka jet archiver nya ya dan ya bagi kalian yang belum mendownload jet archiver ini kalian bisa download saja melalui google playstore ya guys dan ini gratis coy ya kenapa saya menggunakan jet archiver karena ya kalau menggunakan jet archiver itu lebih mudah ya buka aja jet archiver kalian ya oke kemudian kalian ke bagian download sini ya guys nah ke bagian download lalu kalian cari ke bawah sini ya file berupa zip tersebut ya kan ini dia timpang robot addon ya nah ini dia guys kemudian kalian pencet aja ya dan kalian extract ke archive name ini ya guys nah extract archive nya ini lalu kalian geser ke bagian atas ini ya guys cari foldernya ya guys nah dan ini dia oke kemudian kalian buka lagi jadi di dalam folder ini masih ada berupa zip ya guys dan ini ada yang robot addon gadget ini tuh maksudnya biharu pack dan tjet ini adalah texture pack atau restore pack ya nah yang gadget ini kalian ubah dulu ke extract archiver name lagi ya jadi berupa folder lagi dan ini juga sama guys kalian ke archiver name lagi ya kemudian kalian tekan aja guys lalu kalian salin dan kalian cari game ya games oke nah kemudian ke games ini kalian buka komojang lalu kalian ke biharu pack dulu ya nah kalian tempel disini guys nah ini robot addon scott gadget ini kalian masukkan ke biharu pack ya oke guys dan untuk yang tjet ini kalian juga tekan lalu kalian salin kemudian kalian kembali dan cari dia oke komojang dan ke razor pack ya guys razor pack dan razor pack itu masih sama-sama aja coy sih ya oke kemudian kalian tempel disini dan ya di bagian razor pack ini yang robot addon scott gadget ya guys dan ya agar mob addon scott robot stepmung itu terpasang di word kalian kalian buka dulu ke bagian setting ya nah jadi di bagian setting ini kalian geser ke bagian bawah dan global razor ini ya dan ini deh ya guys ini sudah terpasang ya dan kalian pencet aja coy nah oke kemudian kalian kembali ya guys oke guys dan sebenarnya tadi masih belum terpasang ya jadi tadi itu cuma terpasang teksturnya doang coy waduh ya jadi guys dengan sifatnya juga ya guys oke jadi misalkan kalian ini buat word baru nah kemudian nanti tuh kalian tuh geser ke bagian bawah ya guys nah di bagian sini nah disini ada razor pack nah razor pack juga kalian pasang oke dan behower packnya juga guys nah kalau sudah seperti ini baru ini tekstur pack dan behower dan ya selamat mob addonnya sekarang sudah benar-benar bisa kalian gunakan ya guys oke guys dan ya semoga aja tutorial tadi bermanfaat untuk kalian semua ya dan ya bisa membantu kalian untuk memasang mode addon robot ini di minecraft kalian ya guys oke dan ya saya sarankan banget untuk kalian semua mendownload mob addon robot ini ya guys dari ya kalian bisa lihat aja guys dari keunggulannya lumayan cukup banyak ya guys keunggulannya untuk membantu kalian dan ya saya rasakan dari mob addon robot ini juga ya sangat rapih dan juga lembut ya guys waduh oke jadi rapih itu dari bentuknya dan lembut itu dari cara kerjanya guys waduh belum pernah dibayar tapi ini anak oke guys dan ya selain itu juga mungkin dari kegunaan robot ini kalian bisa gunakan untuk melawan Witherstrom ataupun Ender Dragon ya guys waduh itu kayaknya membunuhnya lebih cepat ya guys dan ya ataupun kalian bisa gunakan secara multiplier ya guys ya bersama teman kalian ya satu-satu kalian menggunakan robot ini terus kalian tuh kerang kayak gitu coy waduh itu kayaknya seru banget ya guys menggunakan robot kayak gini coy waduh ya oke guys dan ya bagi kalian ingin mendownload mob addon steampunk robot ini kalian bisa aja cek ya seperti saya katakan tadi linknya ada di deskripsi saya ya guys oke guys jadi mungkin saya dari video saya kali ini semoga jauh untuk kalian semua ya terima kasih jangan lupa dan bye bye selamat menikmati